Hang Lui Bun Jilid 18 Jian Li Tok Heng Tau lawan melancarkan jenis pukulan jahat, beracun, karuan amarahnya memuncak kedua tangan segera bergerak Dia pun lontarkan serangkum angin pukulan keras Piaar, ledakan terjadi Mungkin karena kedudukan lelaki tua berada di sebelah bawah hingga dia harus menyongsong pukulan lawan dari atas Maka dia terentak mudur lima langkah, darah terasa mendidih di dalam tubuhnya Sementara Jian Li Tok Heng hanya tergeliat sedikit, wajahnya tersenyum simpul, jelas dia berada di atas angin Pemuda dan seorang tua yang lain seketika berubah air mukanya, sekilas mereka saling pandang, mendadak menyergap dari dua sayap empat telapak tangan melontarkan deru angin dasyat Jian Li Tok Heng melompat ke atas menghindar pukulan dasyat Di tengah udara tubuhnya bersalto lalu menukik dengan kaki di atas, kepala di bawah, meminjam daya luncuran tubuh dari atas Kedua tangannya menampar dari kanan-kiri, dua arus hawa panas laksana kilat meluncur kedua musuh Posisinya memang unggul karena di sebelah atas hingga kekuatan tamparan tangannya bertambah hebat Kedua musuh tua dan muda terpukul mundur dua langkah, sementara itulah laki tua di tengah sejenak melenggong, tapi lekas sekali dia sudah menubruk maju pula Kini tiga orang bergerak secara ketat dan menyerang seperti berlomba saja dengan pukulan kencang Jian Li Tok Heng dipaksa untuk mengembangkan siantian Chiang Hoat, pukulan halilintar, perguruannya, badannya selalu berlompatan naik turun rudara sehingga menamburkan hawa panas yang berarus tinggi Sepenuh tenaga dan perhatian dialayani keroyokan ketiga musuh Sebagai rasul kedua lelaki tua itu juga membekal kepandayan tinggi, kalau satu lawan satu mungkin Jian Li Tok Heng masih mampu merobohkan mereka dalam 50 jurus Tapi di keroyok tiga, betapapun tinggi ilmu silatnya akhirnya terdesak di bawah angin 30 jurus kemudian Jian Li Tok Heng sudah mandi keringat, dia sudah hamat payah, kaki tangan sudah terasa berat hingga gerak geriknya juga lamban Pemuda jubah hitam berhati lebih culas banyak akal liciknya pula melihat suatu kesempatan sambil mementak mendadak dia tambah daya serangannya Maklum dirinya menghadapi bahaya lekas Jian Li Tok Heng menyurut mundur, berbareng kedua tangan terpentang, segenggam ti liancu, biji teratai besi, dengan gaya boan tian hoahai Hujan kembang di angkasa, dia taburkan kepada ketiga lawan, sudah puluhan tahun dia memperdalam ilmu MG-nya ini Gaya dan gerakan serangannya jauh berbeda dengan serangan senjata rahasia umumnya Setiap serangan MG-nya tak pernah percuma kini menyadari awak sendiri terdesak di bawah angin terpaksa dia gunakan kemahiran sendiri untuk mempertahankan diri Kakek tua suara serak itu berada paling dekat, sedikit lina, dia terlambat berkelit, pundaknya terkena tumpukan biji teratai besi, saking kesakitan dia menjerit kesakitan, darah sudah meleleh di dada dan punggung Karuan pemuda dan seorang tua yang lain amat murka, serempak mereka menggerung sambil menerkam bersama, secara aneh mereka menggerakkan kedua tangan, hingga telapak tangan mereka menghitam legam mengeluarkan asap hitam pula Jianli Tok Heng sudah siap dan hendak menyerang Mendadak didengarnya kiamping berteriak gugup, lo koko lekas mundur, itulah heksat tok yang berbareng angin deras laksana gugur gunung memberondong dari dalam gua Uap hitam itu seperti dilanda badai saja tertiup buyar beberapa tomak jauhnya dan sirna di alam pegunungan, berbareng sesosok bayangan orang telah mencelat keluar dari dalam gua Tampak kiamping berdiri di pinggir Jianli Tok Heng dengan tatapan tajam ke arah Yeuling Kong Cu dan kedua Lelaki tua bermuka bengis itu Dengan tersenyum EJ, dia berkata, ku kira siapa? Kiranya kawaran tikus dari Teng Lin yang pandai menkroyok Yeuling Kong Cu menyeringai sinis Katanya, hadiah sekali pukulanmu di KWI Hun Cheng Tempo hari masih belum kulupakan daerah seluas 20 li di pegunungan ini sudah terjaga ketat oleh kekuatan kita Anjing cilik, lekas menyerah atau bunuh diri saja, cepat atau lambat kau akan mampus juga Sikap kiamping tetap wajar dan adem-ayem, tanpa bicara dia tetap satu persatu ketiga lawannya lalu mengerling ke kanan-kiri Memang bayangan orang tampak bergerak dari berbagai penjuru, jelas tempat ini sudah terkepung secara ketat Tapi alisnya malah berdiri, katanya lantang, sepak terjang kalian tiada yang perlu dibuat kaget Yeuling To'atin juga hanya begitu saja Tempo hari Chai Hai sudah merasakan sendiri Untung jiwamu lolos dari telapak tanganku Nanti pasti tidak akan kubiarkan kau kecewa seperti dulu Nadanya mencemoh dan menghina Mengejang muka Yeuling Kongcu, mendadak dia mengeluarkan sebuah pelor api terus ditimpu ke tengah udara Dengan desi suara nyaring lalu meledaklah di udara dan kembang api warna-warni pun berpijar menghias angkasa kelam Maka timbul berbagai suitan dan sempritan dari berbagai penjuru, semua meluruk ke arah sini Lik Yamping maklum bahwa pihak Teng Lingklong sudah memboyong seluruh kekuatannya Situasi jelas cukup gawat, kawanan penjahat ini bertangan gapah dan telengas Akalik dan busuk apa saja beramai mereka lakukan Teringat jiwanya hampir saja amblas di tengah selat sempit Seketika amarahnya mendidih pula, lekas dia merogoh keluar dua kelopak So'at Lian Dan pihawai ecu diserahkan kepada Jian Li Tok Heng Katanya menghulung So'at Lian dapat menolak hawa racun Pihawai ecu adalah mestika penunduk iblis di dalam Ye Uling To'atin Yakin aku tidak kurang suatu apa Baiklah kita bekerja secara terpencar Ganyang habis kawanan kurcaci itu Sebelum mereka bertindak sebuah pekek nyaring panjang Seperti jeritan setan memecah udara malam orang-orang Teng Ling Itu seketika unjuk rasa senang Mungkin senang bahwa bala bantuan tangguh segera akan tiba Musuh sudah terkepung seumpama semut di dalam kuali Maka mereka menanti dengan penuh siaga Pekek suara itu makin keras dan dekat Terasa menusuk telinga Begitu pekek suara itu lenyap Teng Ling Hingga ia em lo tau-tau sudah berdiri di tengah harna Di belakangnya meluncur datang pula dua lelaki tua berjubah hitam putih Dengan menyeringai lebar Teng Ling Giam lo berkata Ikan yang lolos dari jaring di KWI Hunceng Siapanya na sembunyi di daerah belukar ini Hingga lo hususah payah mencari Setan cilik Punya pesan apalekas Katakan mumpung jiwamu belum embelas Berhadapan dengan musuh bebu yutan Saking gusat liok yang ping malah tertawa Jangan menyepuh pamas di mukamu sendiri Kalian kawanan kurcaci yang hina-gina Tukang keroyok pandai memungut keuntungan Hari ini belum pasti kalian bisa menang Tadi kau menyinggung KWI Hunceng Memangnya ada apa Biarlah ku jelaskan kepadamu Supaya di alam baka kau tidak terperanjat bertemu dengan para benggundamu Markas besar Hongel Wibun yang kau bangun di KWI Hunceng Sekarang sudah kurebut dan kududuki Gin Jibeng dan lain-lain terluka parah Sekarang mungkin sudah menunggu kalian di pintu akhirat Dendam lama dan sakit hati baru saling mengejolak Dalam hati perasaan liok yang ping amat terpukul oleh berita buruk ini Matanya seketika menyala gusar Bentaknya, setan tua, segala dendam kesumat ku biar Sekarang ku tuntut kepadamu untuk melunasinya Lalu diapasang kuda-kuda dan siap tempur Lelaki jubah putih yang berbadan sedikit gemuk di pinggir Tengling diam lo tampil selangkah Katanya dengan tertawa kasar Anak muda kau punya kepandayan apa Berani bermulut besar Biarlah aku pehkoan keeng memberi hajaran kepadamu Melihat lawannya masih muda Dia yakin luakannya juga pasti terbatas Pihak sendiri banyak jago-jago kosan sudah kumpul Keinginan untuk pamer kepandayan terlalu merasuk hatinya Maka dia merasa perlu tampil lebih dulu Tampak dia menggeser ke samping Begitu tubuhnya berputar tangannya Tau-tau sudah memegang sebilah badik pendek Liu Kiyamping berdiri santai Sambil menggendong kedua tangan Sikapnya tak acuh seperti meremahkan lawan Katanya, baiklah, Cai He akan Layani dengan tangan kosong beberapa jurus Bahwa Liu Kiyamping hendak melawan dengan tangan kosong Karuan pekboan keeng naik pitam Serunya, anak jadah Jangan tak kabur Rasakan ketajaman badik kun Liu Kiyamping tertawa angkuh Jengeknya, boleh silakan mulai Jangan cerwet saja Luwakang pekboan keeng di kalangan tanling klong Hanya di sebelah bawah diam lo sin kun Selama hidupnya terlalu jumawa Dan mengagulkan kemampuan sendiri Kapan pernah dihina seperti ini di hadapan umum Mukanya yang gemrot putih itu Seketika merah melar Sambil memekik setan Badik di tangannya mendadak menikam Namah yatu Di bagian atas tubuh Liu Kiyamping Gepakannya cepat tanpa membawa deru angin Jurus tipunya juga aneh dan susah dirabah Begitu berkelebat badiknya Seperti hampir menghunjam di tubuh lawan Liu Kiyamping Kembangkan kelincahan gerak tubuhnya Gerak geriknya bagai naga menari dengan tangkas Dia naik turun seluluk di antara samberan sinar Badik lawan bukan saja lincah dan tangkas Badannya pun gemulai seperti senami ramah saja Keruan makin memuncak amarah pekboan keeng Badik di tangan dia tarikan sekencang kitiran Tabir cahaya serapacala mengurung sekujur badan Liu Kiyamping Sayup-sayup terdengar suara gemuruh Seperti gelegar guntur di tempat caw Dengan gerakan yang mengaburkan pandangan Secepat kilat Liu Kiyamping Seperti menari saja berlompatan Kian kemari selicin belut selincah Kerah kadang-kadang dia malah balas menyerang Dalam sekejap kedua orang sudah bergebrak 30 jurus Mendadak Liu Kiyamping menghardik sekali Jurus leong tiap singan tiba-tiba menyelonong Tampak bayangan telapak tangan berlapis-lapis sedasyat S.A.M.B.R.A.N.H. Lintar menepuk tiba Pekboan keeng mendolong Sedikit line itu jiwanya sudah terancam memaut Untunglah pada detik yang menentukan itu Sebuah tawa dingin berkemandang Sejalur tenaga pukulan deras telah mengancam Liu Kiyamping dari belakang Tapi satu kaki menjelang menyentuh badan Liu Qiamping terasa daya pukulan itu seperti membentur tembok kokoh yang tidak kelihatan dan wu tenaga itu tercerai beraitak karuan paran Kim Kong Put Ho Aisin Kang Liu Qiamping sudah diakinkan seirama dengan jalan pikiran hatinya, begitu. Merasa disergap dari belakang, kewaspadaan lantas timbul, sementara secara refleks ilmu sakti itu pun telah berkembang setelah memunahkan sergapan dari belakang lekas dia membalik dengan gerakan langkah ke samping, kedua tangan terus memukul ke arah pembokong. Pembokongnya ternyata lelaki tua berjubah hitam bertubuh kurus tinggi, yaitu Hek Boan Toan Seng. Bahwa sergapannya tidak berhasil, dilihatnya lawan tidak merasa apa-apa, malah tenaga pukulannya sirna seperti batu kecemplung laut, baru saja dia melenggong. Mendadak dilihatnya sinar putih berkelebat, bayangan orang sudah menubruk ke arahnya. Karena lawan membokong secara kejik yang ping marah dan timbul nafsunya membunuh makap pukulannya itu dilandasi tenaga keras dan berat. Lekas Hek Boan angkat kedua tangannya pula tapi sebelum dia kerahkan tenaga, esek ulung tenaga laksana gugur gunung telan menindih tiba, belang dada seperti digodam, mulutnya setengah merintih tau-tau badannya mencelak tiga tombak jauhnya, roboh tak bangun lagi. Kawanan penjahat di luar arna sama berteriak tertak siap bertindak jian litok heng amat senang bahwa kekuatan kiam ting bukan saja hebat tapi lihai, malam ini tak perlu gentar, maka hati sendiri pun bertambah tabah dan mantap. Teng linggiam lo sebaliknya berubah rona mukanya, hatinya berpikir, baru berpisah dua bulan, lo wekang bocah ini sudah maju sepesat ini, kalau hari ini tidak ditumpas, kelak aku pasti takkan mampu mengalahkan dia, mendadak bola matanya mendelik, serunya dengan galak tawa keras, anjing cilik bertangan gapah, hatimu sekejam binatang. Tempo hari lohu menaruh belas kasihan kepadamu, kalau tidak memangnya kau bisa hidup sampai sekarang, menyinggung pertempuran tempoh hari, seketika mengobarkan dendam liok yamping, bentaknya, baiklah dendam lama sakit hati baru dibereskan sekarang saja. Suasana menjadi tegang, hawa udara seperti mempeku, perasaan siapa takkan tercekam menghadapi pertempuran dasyat yang bakal beri yang sung jantung jian li tok heng berdebar keras, dia khawatir kiamping masih muda bertindak kurang perhitungan bagaimana sampai bermusuhan dengan gembong iblis besar ini, bila line sedikit. Dirinya jelas takkan mampu memberi bantuan. Selaka adalah peksbuan kek teng yang masih harus melayani gempuran jian li tok heng, melihat pihak sendiri sudah jatuh banyak korban, sementara tengling sin kun dan anaknya juga sudah menjawat ekor padahal betapa besar kesetiaan dirinya kepada pimpinan itu, dalam keadaan gawat dirinya ditinggal sendirian di medan laga, sungguh bukan kepalang sedih hatinya, selama puluhan tahun entah betapa besar jasa dirinya untuk pihak teng ling klong, hari ini harus mati konyol di tangan musuh, namun demi jiwa sendiri terpaksa dia tetap bertahan mati-matian, meski dia insyaf dirinya tak ubahnya binatang yang sudah masuk perangkap namun mati pun dia tidak mau menyerah, karena gejolak perasaan menyebabkan konsentrasinya menjadi buyar. Sedikit line saja, badik di tangannya sudah terpukul terbang oleh jian li tok heng. Tapi wataknya memang keras, selama ini dia malang melintang tiada tandingan, bertempur dengan senjata juga baru kali ini, sekarang dirinya jelas sudah dikalahkan, maka dia menghela nafas panjang, kedua tangan diluruskan sambil memejam mati menunggu ajal, sikapnya yang gagah sungguh patut dipuji, meski kalah sebagai seorang ksatria boleh dibunuh pantang dihina. Mendadak timbul rasa hormat dan simpati kiamting kepada orang tua ini, lekas dia berseru, ampuni dia lo koko, belum habis dia bicara orangnya sudah menyelingap maju ke tengah kedua orang. Katanya dengan sikap kering, kejadian hari ini patut disesaikan, aku tahu tuan menjalankan tugas, padahal satu dengan yang lain tiada permusuhan pribadi, maka boleh kau pergi secara bebas, cuma kuharap selanjutnya sudi bekerja demi kepentingan kaum bulim yang tertindas, membela yang benar dan menindas yang lalim, terbuka lebar metapet, boan keeng, melihat pemuda ini berbicara setulus hati segera dia tersenyum tatanya, kung fu siow hiap teramat tinggi, sikapmu begini ramah dan welas asih pula, sungguh lohu harus malu diri, selanjutnya aku akan mundur dari percaturan dunia persilatan, akan ku cari suatu tempat di atas gunung untuk tetira saja, kelak bila ada kesempatan ingin aku membalas budi kebaikanmu ini, setelah menjura badannya lantas melompat tinggi dan meluncur jauh ke arah timur. Waktu itu sudah menjelang fajar, puluhan mayat yang bergelimpangan sudah mencair oleh racun aptik kunang-kunang musuh, yang ketinggalan hanyalah tulang belulang dan pakaian serta rambut mereka saja, bau amis memualkan kiam ting menghela nafas, katanya kepada Jianli Tok Heng, loko ko, jejak kita sudah kenangan, harus secepatnya kembali ke markas pusat pula, maka menurut pendapat siow te, mari kita menempuh jalan putar yang sepi, meski agak jauh, yakin tiada rintangan lagi, Jianli Tok Heng menepukur, katanya kemudian, care ini juga baik, tapi dinilai dari situasi di depan mata, kemungkinan besar Kui Hun Cheng sudah jatuh, kekuatan musuh pun begitu besar, padahal tenaga kita masih seminim ini, jelas tidak mudah melawan secara belak. Belakan maka aku merasa perlu untuk pulang dulu ke Ki Bun, akan meminta bantuan Kim Bun Siang Hiap di saat kau membuka lembaran baru berdirinya Hang Lui Bun, yakin aku sudah tiba juga di sana, meski merasa berat berpisah, tapi mengingat urusan cukup genting, urusan tidak boleh ditunda dan mengulur waktu. Maka dia menjura mohon berpisah setelah saling berpesan supaya hati-hati sepanjang perjalanan setelah berpisah dengan Jianli Tok Heng Kiam Ting dan Sumaling Hong menempuh jalan pegunungan yang sepi dan belukar, untung ginkang mereka sudah hamat tinggi, semak belukar pegunungan tidak menjadi halangan buat perjalanan mereka. Padahal hati mereka seperti dibakar, ingin cepat tiba di Kui Hun Cheng, maka Kiam Ting gandeng Sumaling Hong hingga mereka bisa menempuh perjalanan lebih cepat lagi. Luekangnya memang sudah mencapai taraf tertinggi, setiap malam cukup istirahat 2 jam sudah pulih tenaganya dan melanjutkan perjalanan pula. Hari itu, menjelang maghrib. Mereka sudah menempuh perjalanan sehari penuh, terasa benar perlu mencari suatu tempat untuk istirahat. Tapi di alas pegunungan di tengah hutan lagi jauh dari kota dan desa, di saat mereka celingukan mencari tempat. Mendadak sebuah jengek tawah dingin berkumandang dari dalam hutan di samping sana, suaranya seperti sudah hamat dikenal. Lalu tampak sesosok bayangan orang melesat laksana S.A.M.B.R.A.N. panah, sengaja orang itu menoleh sambil mengulung senyum tawa, badannya meluncur jauh ke depan seperti anak panah. Pandangan Liu Qiamping amat tajam sekilas dia kenal bayangan itu adalah Tang Ling Loko Ai, karuan gemasnya bukan kepalang. Sepanjang jalan musuh berusaha membokong dan menyergap dengan berbagai perangkap keji, hatinya teramat telusar dan dendam. Kali ini dia bertekad menyandak musuh, betapapun lawan tidak boleh lolos lagi, maka dia berseru kepada Sumaling Hong, hayo kejar, lalu dia mendahului melambung ke depan. Tapi hanya dalam sekejap ini, orang itu sudah meluncur puluhan tombak, betapa tinggi lekang dan ginkangnya, sungguh mengejutkan kejar-mengejar pun berlangsung dalam kecepatan tinggi, Orang itu memblok ke bawah lekuk gunung terus melambung. Keseberang ternyata di balik gunung sana terdapat sebuah perkampungan besar, perkampungan didirik ran di tengah hutan lebat, maka kehadiran perkampungan ini mirip sebuah pulau di tengah samudera raya. Hutan belukar ini jelas jarang di jelajah manusia, binatang buas juga jarang kelihatan di sini, maka perkampungan besar itu cukup menyolok. Bayangan orang di depan terus menuju ke perkampungan, sekali berkelebat lantas lenyap di balik tembok. Tanpa pikir kiamping berdua terus mengudak masuk. Perkampungan sebesar ini ternyata setihening, tidak kelihatan ada bayangan manusia. Mereka langsung masuk ke pendopo, ruang besar ini terawat baik dan bersih, perabotnya mentereng, jelas masih dihuni manusia. Mereka terus maju keluar dari pintu samping menyelusuri serambi panjang, tiba-tiba terdengar gelak tawa orang kumandang dari kebun di belakang. Kebun kembang ini luas dan besar, pohon kembang yang tumbuh subur di sini semua dari jenis yang jarang didapat di dunia. Ramai bentuk bangunan di sini juga serba antik dan mewah, meski jauh dari keramaian tapi terasa betapa angker keadaan rumah ini. Kiamping terus maju ke sana memasuki sebuah kamar satu seluas beberapa tombak, gelak tawa berkumandang dari kamar batu ini. Menghadang pintu adalah sebuah meja panjang yang menjurus masuk ke dalam, di ujung meja sana duduk Hwe Yang Itsyan dan dua lelaki tua berusia enam puluhan seorang tua yang di tengah berajaha mirip burun kokok beluk, matanya jeling, alisnya gombiok memutih, melihat kedatangan Liu Qiang Ting di atar loroh, serunya, siapa di antara kalian adalah Peti Kim Long begitu mendelik matanya, mencorong cahaya kilat. Liu Qiang Ting bergelak tawa, katanya kalem, angkatan muda yang tidak bernama tak usah disinggung. Sebaliknya cuan tentu seorang tokoh kosan, coba sebutkan julukanmu. Dalam hati dia memuji akan lewekang orang tua ini yang tinggi. Bagus, lohu taibok itsyu, pejabatan Chong Hu Hoat dari Hamping Long. Anak muda, Cheng San Biao Kek punya permusuhan apa dengan kau? Kau turun tangan keji membunuhnya? Memangnya Hemping Lo Jin juga kau remehkan, Kiamping belum banyak tahu tentang tokoh-tokoh persilatan masa lalu. Taibok itsyu sudah menggetarkan Biu Lim 30 tahun yang lalu, bahwa orang menyinggung Cheng San Biao Kek, secara langsung membuat Liu Kiamping terbayang akan kematian ibunya yang mengenaskan, seketika berdiri alisnya, katanya, penjahat pembunuh dan pencuri siapapun patut menganyangnya Chiang Bun Jin kami yang terdahulu Chiang Kiam Kim Ling puluhan tahun yang lalu pernah dikeroyok oleh Hemping Lo Jin. Hanya lantaran mereka tamak ingin merebut Wilong Pit Kip tak segan mereka melanggar aturan Kang Ou, meruntuhkan Geng Si dan Pamor mengeroyok beliau dengan enam pimpinan perguruan lain, sebagai penjabat Chiang Bun baru adalah menjadi kewajibanku untuk menuntut keadilan kepada mereka, setan kecil. Tak usah jual lagak di hadapan lohu. Hari ini kau pasti menebus segala dosamu. Selama hidup ini jangan kau bermimpi untuk menemukan Hemping Lo Jin, lalu berpaling kepada Ang Hun Jitsian, demdam ayahmu juga bisa kau tuntut sekarang juga, bukankah hamat menyenangkan. Anak muda, ku anjurkan lebih baik kau bereskan diri sendiri saja, lohu masih boleh bermurah hati takkan merusak mayatmu, memangnya aku ini penakut. Apakah herdakmu boleh silakan saja, bagus, kau akan lebih menderita daripada mati, memangnya kau yakin dapat mengalahkan aku agaknya Taibok Itsyu sudah memperoleh sedikit kegambaran tentang Liu Qiamping, sekilas tampaknya melongot, dasar licik keraguan hatinya tidak dia tampilkan. Di rona mukanya malah dia lebih mantap bahwa rencananya pasti akan berhasil dengan baik, maka dia bergelak tawa, serunya, anak muda, kau akan menerima ganjaranmu sendiri. Asal kau mampu menahan tiga kali pukulan lohu, persoalan hari ini anggaplah tidak pernah terjadi, menepuk pantat lohu akan segera pergi dari sini sejak itu namaku akan hapus dari percaturan bulim, kalau berani mari kau ikut lohu, tanpa menunggu jawaban, ketiga orang itu sudah mengundurkan diri. Secara gambelang lawan sudah menantang sudah tentu Qiamping berdua pantang mundur, mengiakan bersama mereka pun terus melayang masuk. Belum genap mereka maju lima langkah, belam pintu di belakang mereka menutup sendiri dengan suaranya yang keras gemuruh. Lekas mereka memburu ke ujung meja sana, meja kursi masih di tempat semula, keadaan sudah kosong melompong, ternyata ketiga iblis itu sudah merat lewat lorong rahasia. Liok Yamting berdua terkurung dalam kamar batu yang rapat dan tebal ini, menyesal juga sudah kaset akan kecerobohan sendiri, mesti membekal ilmu sakti, untuk lolos dari kamar batu ini juga sesukar memanjat ke langit. Tengah dia berdiri menjublek tiba-tiba didengarnya suara mendesis, dari celah-celah dinding batu dari berbagai penjuru menyembul asap putih yang berbau pedas dan busuk lekas sekali asap putih, ini sudah memenuhi ruang batu. Lekas Yamting kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, tiga kaki seputar badannya seperti dilindungi papan baja, asap putih seperti tersibak minggir bergulung keempat penjuru. Untuk mengerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang terlalu memeras tenaga, bila berselfang cukup lama Yamting sudah mulai mandi keringat, kepalanya juga mulai berdenyut merasa pusing. Tiba-tiba aku mandang sebuah suara bisikan lirih dari luar pintu, lekas geser ke samping batu bundar di pinggir kursi di bawah meja, di bawah nefa ada lobang hawa rahasia, sementara kalian bisa menghirup hawa dan biarkan asap itu tersedot ke bawah, lalu duduklah mendekati pintu sini untuk mengatur tenaga, lekas Yamting memapah sumalinghong mendekati meja, memang ditemukan sebuah batu bundar di bawah meja terus didorong ke samping, memang di bawah meja terdapat sebuah lobang batu seluas satu kaki, di bawahnya adalah lobang gelap yang dalam asap itu lantas tersedot masuk ke dalam lobang sehingga tawar. Karena asap semakin menipis maka pertahanan Liu Qiamping ikut menjadi ringan pula, jelas dia mundur ke dekat pintu lalu duduk sama di, hanya sekejap kesadarannya sudah pulih, lalu dia pun berbisik ke arah pintu, kawan mana yang memberi bantuan, sudilah memperkenalkan dirimu aku yang rendah adalah salah satu pengawal kereta dari Hang Yang Piau Kiok, bernama Tai Ho. Bulan yang lalu kawalan barang kami dirampok di daerah Siang Tam, dan aku ditawan serta dikurung di sini. Tadi sudah timbul keinginan memberi peringatan kepada si Yau Hiap supaya tidak terjebak sayang lawan terlalu banyak orang, kini penjagaan mulai kendor, baru ada kesempatan aku memberi keterangan mendengar hal yang Piau Klok dirampok. Sumaling Hong menjadi khawatir dan gusar, tanyanya, bagaimana keadaan Jilok Yau Tau dan para Piausu yang lain seluruhnya jatuh korban 18 jiwa. Jip Yau Tau dan beberapa Piausu tertawan dan disekap di Cucu Kau, kira kita 10 li dari sini. Untung aku yang rendah kenal baik dengan penghoacau alisi dari golongan hitam, aku pura-pura menyerah dan ditarik menjadi pembantu di sini, secara diam-diam aku berusaha menolong dan meringankan penderitaan para saudara yang terluka. Syukur Tio Heng Cerdik pandai dan berani menyerempet bahaya, entah tempat apa pula perkampungan ini disinilah markas pusat yang didirikan Heng Tingklong di daerah Kang Lam, tempat ini dinamakan Klok Tong Ho, 100 li dari siang tamcong tocu bernama Cuihun J.L.Santai Coan, yaitulah laki tua yang duduk di sebelah kanan. Maka Lio Kiam Ting berpikir, golongan Heng Ting biasa merajai daerah utara, belum pernah mengembangkan sayapnya ketlonggoan, kalau mendadak mendirikan markas di daerah Kang Lam, pasti di belakang persoalan ini punya rencana jahat, situasi agaknya semakin gawat. Apapula permusuhan mereka dengan pihak Hong yang Piau Klok merampok dan membunuh mereka, sungguh susah dimengerti, maka Sumaling Hong bertanya, barusan ketiga gembong iblis itu hanya mundur lantas lenyap tak berbekas, apakah kamar batu ini dipasang pintu rahasia belum lama aku bertugas di sini, kunci rahasianya belum berhasil kuselidiki. Ada orang datang, sementara kalian harus pura-pura pingsan, nanti akan kukirim makanan suaranya makin lirih, mungkin bicara sambil menyingkir. Lekas sekali terdengar derap kaki berat mendatangi, seperti memeriksa pintu batu, terdengar seorang bersuara kasar, ahjit, apa barusan kau tidak mendengar orang bicara, dalam sekejap kenapa tidak kelihatan bayangan orang, memangnya ada setan di sini. Mungkinkah kedua bocah itu masih segar bugar dari mana ada suara, mungkinkah sudah mabuk, kupingmu perlu dikorek, seorang lain berkata, Tengkoh tadi bilang kedua bocah itu dibius dengan asap yang mereka buat secara khusus, meski memiliki Kim Kong Sin Kang, bila bertahan terlalu lama juga akhirnya pasti semaput. Arak lima kati mana bisa membuatku mabuk. Ku rasa lebih baik hati-hati, biarku periksa lalu terdengar suara geseran perlahan, muncul sebuah lobang persegi di atas dinding. Waktu kedua orang bicara diam-diam liok-yamping, sudah memburu ke bawah meja, menutup kembali lobang di bawah meja, lalu menggelepak di sana pura-pura pulas. Dari lobang persegi kecil itu tampak dua mati, orang menyapu pandang ke seluruh ruangan sejenak lagi terdengar dia berseru. Hi, anak muda, kau sudah tidur peduli kau pura-pura atau betul-betul pingsan, biar kalian kelaparan tujuh hari sampai mampus, hari kedelapan akan kusret mayat kalian, ketala em jurang buat makan binatang buas, lalu dia tutup pula lobang kecil itu. Langkah berat mereka semakin jauh. Tak lama kemudian T. Lohok datang pula memasukkan beberapa bungkus makanan serta memberi tahau kunci rahasia kamar batu ini, kecuali Chong Tochu tiada orang lain yang tahu, terpaksa harus menunggu tujuh hari dan harus pura-pura mati kelaparan bila mereka membuka pintu baru menyergapnya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, aku tak boleh lama-lama di sini, dua hari lagi baru aku akan kemari pula, kamar batu itu gelap buli tak tiada seperik sinar, jadi sukar membedakan siang dan malam, entah sudah berapa lama mereka terkurung di dalam, suatu ketika T. Lohok datang pula membawa makanan untuk mereka. Serasa dihukum tahunan oleh Lohok Yamping berdua, semenit juga terasa lama, ingin rasanya sekali memukul membobol dinding dan menerjang keluar. Namun gugut dan benci juga tidak berguna. Mungkin beberapa hari telah berselang, mendadak terdengar suara tawa orang dari kejauhan, seorang berkata, Chong Hu Hoat memang tepat perhitungan, dengan mudah pet. Ikim Leong masuk perangkapmu selanjutnya, duri tajam di depan matu kita telah tersingkir, sekaligus menguntungkan kaum persilatan umumnya, seorang yang bersuara lantang berkata dengan tertawa, orang bilang bocah itu bagaimana pintar, ternyata pengalamannya masih terlalu cetek, hanya sedikit pakai akal, bocah itu sudah terperangkap, kini pasti sudah mampus. Selanjutnya pihak kita boleh tidur dengan pulas dan menjagoi dunia persilatan, jadi kehadiran kita di sini bakal menangkap bulus dalam jaring. Wah sayang bulus yang sudah mati, kurang menyenangkan, KHU Hiang Chu dan Li Hiang Chu, tolong kalian seret mayat kedua bocah itu keluar, bukan kepalang gemas dan benci liok yang ping, sekali kremus ingin dia menelan lawan bulat-bulat, tapi untuk meloloskan diri tertaksa dia tekan amarah dan pura-pura rebah semaput, secara diam-diam dia pun memberi peringatan kepada Sumaling Hong untuk siap bertindak, lebih penting menerjang keluar dulu, turun tangan tak boleh menaruh belas kasihan terdengar daun pintu yang terbuat dari batu tebal dan berat mulai terpentang kedua samping. Dua lelaki muncul dari luar, dengan tertawa-tawa mereka melangkah masuk. Wah, keparat, bocah ini enak-enak tidur, sebal aku harus menyeret mayat ia keluar, akalah kenapa banyak mulut, seret saja ke belakang gunung dan buang ke dalam jurang, mendadak liok yang ping lejit berdiri, sorot matanya berapi, melotot penuh kebencian kepada kedua lelaki di depannya, bahwa orang yang dikira sudah mampus mendadak mencelat berdiri, karuan kedua lelaki itu berjinkrak kaget menyurut tiga tindak padahal di samping keracunan asap dia pun sudah kelaparan tujuh hari, mana mungkin bisa hidup dan sedar bugar begini seketika ciut nyali mereka, bulu kuduk pun mengkirik, wajah pucat badan, menggigil. Sebelum mereka sempat berteriak minta tolong, Kiam Ting dan Sumaling Kong seorang satu mencengkuran serta merogoh, isi perut mereka seketika didel berhamburan, darah menyemprot sekujur badan mereka. Mungkin dengar suara ganjil yang mencurigakan De Italem, maka kedua lelaki tua di luar pintu segera memburu ke depan pintu. Kebetulan Kiam Ting berdua menerjang ke luar pintu dengan badan berlepotan darah, Mets melotot buas penuh kebencian, seketika mereka bergidik dan membatin, memang kedua bocah ini malaikat dewata, sudah kelaparan tujuh hari tujuh malam masih tidak mati, sungguh aneh, memangnya dendam sudah terpendam sekian saat. Kini berhadapan dengan musuh tak terbendung lagi nafsu Lyok Yamping, sambil mengeram kedua lengannya diabitkan, esek ulung tenaga dasyat kontan menerjang ke arah Taibok Itsyu. Kepandayan Taibok Itsyu juga sudah mencapai taraf tinggi, selama puluhan tahun Lua Kang Fa belum pernah ketemu tandingan di daerah barat daya, pengalaman dan tabah pula, jiwanya culas dan keji. Melihat serangan amat dasyat lekas dia himpun semangat mengerahkan tenaga, namun sedikit pun tidak berani rina, kaki menggeser ke samping dari samping dia balas menyerang. Belang kedua orang sama tergentak mundur selangkah. Di sinilah dia memperlihatkan kelicikannya. Dia tahu lawan pasti melontarkan pukulan sepenuh tenaga untuk melampiaskan dendam, sebelum mengukur sampai di mana taraf kekuatan lawan, betapapun dia tidak akan bertindak tanpa perhitungan, karena membuang tenaga akan berakibat fedel bagi diri sendiri. Di waktu dia menggeser ke samping itu, kekuatan pukulan lawan tidak seluruhnya menerjang dirinya, tapi benturan kekuatan dari samping toh tetap membuatnya menyurut selangkah. Dari sini mudah dinilai bahwa kekuatan lawan memang susah diukur, maka selanjutnya dia tidak berani melawan dengan kekerasan dengan mengembangkan Wiliong Chiang Hoat, dia berputar dan menyergap secara bergerilia. Demikian pula sumaling Hong Juk Adi bakar amarah, lawannya adalah Cui Hun Jiu Santai Choan. Cui Hun Jiu, tangan mengudak mega, Santai Choan merupakan bang kota N Dunia Perselatan yang sudah terkenal, bahwa lawan muda ini datang-datang terus melabrak dirinya, maka dia pun tak berani gegabah, dengan kemahiran permainan pukulan Teng A.N. dia pun memapak maju. Permainan mereka sama-sama mengutamakan kecepatan, keras lawan keras, tipu kontra tipu, bayangan saling tubruk dan pencar, dalam sekejap mereka sudah saling labrak 20 jeurus, begitu dasyat pertarungan mereka sehingga angin ribut laksana angin puyuh. Liu Qiamping mencecar musuh dengan serangan kilat, desakan pukulannya mengebur sehingga lawan dipaksa mundur berkelit sambil lompat kian kemari, kadang-kadang kalah saja sempat balas memukul, meski terdesak jelas lawan belum menggunakan seluruh tenaga. Qiamping cukup cerdas, sudah tentu dia tahu maksud lawan, tapi untuk mengejar waktu dia pun tidak hiraukan sebab dan akibatnya, makin cepat pertempuran diselesaikan lebih menguntungkan, tapi dia juga maklum bila tidak menggunakan kawje urus sakti, sedikitnya 100 jurus baru, dia mampu mengalahkan musuh. Mendadak dia merubah gerakan tubuhnya menubruk ke atas lalu menyerang dengan jurus Liu Qiamp Xin dan disusu Liu Hwi Kintian dari Liu Qiang Hoat. Bukan saja permainan pukulan itu dasyat lihai, tenaganya pun teramat besar sehingga Taibok It Siu seperti merasakan dirinya berada di tengah alunan gelombang samudera, terdesak mundur dan mundur terus tanpa kuasa meski dia sudah kerahkan setaker kekuatannya melawan. Sambil mengembang genkang berkelit kian kemari, beruntung dua kali dia berhasil menghindari serangan maut lawan Liu Kang Qiamping memang bertarah 100 tahun sejak dia menelan Kiyo Yap Chilan, tapi kalah pengalaman tempurnya kalau dibanding lawan sementara khasiat obat mujarab itu belum berhasil dimanfaatkan semaksimal, sekarang paling baru menelorkan setengah kemuk jijadannya. Kalau dia sudah berhasil mencapai serbat top lawan pasti binasa oleh dua jurus serangan mautnya tadi. Bahwa dalam usia semuda ini cukup dua jurus hebat yang dilancarkan tadi dapat mendesak Taibok It Siu jelas taraf kepandainya pun sudah teramat mengejutkan sudah puluhan tahun dengan bekal kepandain kufunya yang berbeda dengan aliran silat umumnya, Taibok It Siu malang melintang di kawasan kekuasaannya, hari ini dia kebentur dengan anak muda yang masih berbau pupuk bawang, tapi dirinya asor di bawah angin, betapapun ganas, licik dan piciknya, penasaran ini takkan mungkin bisa terlampias. Dari malu dia menjadi gusar, nafsu jayat pun membakar sanu berinya, sejenak dia tenangkan pikiran, segera dia kembangkan lohing chi yang hoat. Pukulan tangan bintang jatuh, secara latah dia harus menyerang dengan gencar. Loh sing chi yang hoat dikembangkan secara cepat dan gesip, dilanda silwekang latihannya selama puluhan tahun lagi, menyerang dengan rangsangan nafsu jayat pula, sudah tentu perbawa serangan balasannya ini tak boleh dipandang remeh. Kedua telanak tangannya seperti membuahkan ribuan telapak tangan licin yang berjatuhan laksana bintang dari angkasa diselingi desir suara yang memisinkan tapi permainan liok yang ting sendiri sekarang juga semakin mantap dan lancar. Ling hai pohoat sudah kelebur dalam kombinasi permainan ilmu pukulan yang diakinkan. 30 jeurus kemudian, dengan kecepatan yang mengaburlan pandangan jago lihai suatu kesempatan dia tetap berhasil membendung rangsakan gencar telapak tangan musuh dengan dua jurus permulaan we liong chi yang hoacangan kira hanya dua jurus, namun pertahanannya cukup membuat taibok it siu mati kutu dan kehilangan kesempatan untuk mencecernya. Sementara itu suma lingkong sudah saling labrak dengan cuihun jelusan tai ichoan sebanyak 80 jurus, sejak menelan soat lian, dibantu liok yamping lagi sehingga jenplok jimahnya tertembus, luekangnya sekarang juga bertara penampuluhan tahun, tekadnya sudah bulat untuk mengganyang musuh yang jahat dan teleng AS ini, maka serangannya tidak kepalang tanggung, tenaga dalamnya laksana sumber air yang tidak pernah berhenti, makin tempur makin gagah dan semangat, karuan cuihun jelusan tai ichoan makin keripuhan dan tobat menghadapi rangsangan pukulan lawan yang mengebu, lambat laun dia sudah menginsyafi dirinya mulai kehabisan tenaga cuihun jelusan tai ichoan dan sebetulnya seorang begal besar yang disegani bahwa dia diangkat menjadi cong tocu di ita era hak yang laem oleh hamping klong, tentu dia memiliki bekal kepandayan yang cukup tangguh, kini menghadapi seorang pemuda yang masih hijau plonco ternyata terdesak di bawah angin sudah logis kalau dia amat gusar, lekas dia menenangkan hati dan memusatkan perhatiannya, cuihun sam caplak yang ilmu tunggal kemahirannya segera dikembangkan maka berhamburan selebat hujan serangan kedua tangannya, sekaligus dia merebut posisi balas menyerang delapan je urus, syukur dia berhasil merebut inisiatif kembali sehingga sementara keadaan bertahan sama kuat alias setanding. Liu Qianping sedang melancarkan longjiao kingtian jurus ketiga dari wiliong chi yang hoat, mendadak, dirasakan angin menderu-deru di belakangnya, esek ulung tenaga dasyat laksana gugur gunung telah menindih dari pinggir. Tak sempat dia melancarkan serangan atau mengganti gerakan, cepat sekali dia berkisar sambil berkelit, berbareng tangannya menyempuk ke belakang, begitu kedua tenaga saling bentur belang terdengar seorang mendehem berat, kedua orang sama-sama tergetar mundur selangkah. Waktu dia mendelik pandang, dilihatnya Teng Ling Lokai tengah berdiri sambil mengulung senyum. Saking murka Liu Qianping tertawa besar, serunya, hanya kawanan serigala yang pandai men sergap secara licik dan hina, jiwamu pernah lolos dari telapak tanganku, baiklah hari ini tuan muda tidak akan memberi ampun lagi hepadamu, mulut menyeringai tapi Teng Ling Lokai tidak tertawa, katanya, setan cilik, agaknya kak sudah bosan hidup. Di hadapan lohu berdua memangnya kau masih bermimpi untuk meloloskan diri padahal dia hanya main gertak saja, bila bertarung satu lawan satu jelas dirinya takkan bisa menang, bila mereka main keroyok. Betapapun tinggi dan saktinya Qianping, paling juga hanya mampu mempertahankan diri belaka, namun dia banyak muslihat dan jahat, lawan digertak dan dipancing pula oleh ocewannya. Lawan masih muda dan berdarah panas, tak khawatir dia lawan bakal tidak tertipu olehnya. Betul juga Liu Qianping bergelak tertawa, katanya, begitu lebih baik, kalian boleh maju bersama, supaya menyingkat waktu dan menghemat tenagaku setelah mendapat kesempatan mengatur pernafasan dan istirahat sejenak, keadaan Taibok Itsyu sudah banyak pulih, dalam hati dia kegirangan akan kedatangan Teng Lingsin Kun yang telah menolong dirinya, segera dia menjengek, anak muda, kau memang cari mampus, hayu ganyang, sambil bicara dia memberi kedipan matu kepada Teng Lingsin Kun. Lengap suaranya empat telapak tangan mereka pun sudah bekerja. Pukulan dari dua jurusan membentur serta pusaran kencang laksana angin puyuh yang mengamuk. Menghadapi dua musuh tangguh maka bulat tekap Liu Qianping, lekas dia himpun seluruh kekuatannya di kedua lengan, sigap sekali kedua tangannya terentang menggentak kedua arah serangan musuh. Benturan kekuatan dasyat laksana ledakan gunung berapi sungguh hebat dan menggoncang bumi, tanah seluas dua tombak di sekitar gelanggang seketika melesak amblas sedalam satu kaki. Liu Qianping tampak menyurut mundur tiga langkah, badannya limbung, mukanya, pucat lesi. Sementara Teng Ling Loko Ai dan Taibok Itsyu tergetar mundur lima tindak darah seperti mendidih di rongga dada, napas pun tersengal berat dan sesat, wajah mereka yang beringas kelihatan lebih seram menakutkan sungguh mimpi pun tidak pernah mereka bayangkan dengan gabungan kekuatan mereka masih bukan tandingan sepasang tangan lawan, betapa duka dan amarah mereka, sungguh lebih menderita dari menemui ajal seketika. Sejenak mereka melenggong, tanpa berjanji mendadak keduanya merawung bersama terus menubruk dengan serangan gencar dalam gebrak berhasil memukul mundur musuh, sudah tentu bukan kepalang senang hati liok yang pinciwa kesatriannya bangkit, kepahlawanan pun membakar dada, melihat musuh melabrak lalu kedua tangan bergerak pula dengan deru gemuruh laksana guntur dengan berani di asong-song serangan lawan maka terdengar pula ledakan-ledakan beruntun, meski tidak sekeras tadi, namun pasir debu beterbangan dalam sekejap mereka sudah bertarung lima puluh jurus. Sebuah gemboran keras mendadak berkumandang disertai meluncurnya sesosok bayangan merah selincah burung elang menukik serta menerjang ke arah Sumaling Hong. Sekilas liok yang ping sempat melirik ke sana, dilihatnya Ang Hun Jitsian Leng PWN sedang menerjang ke arah Sumaling Hong, karuan hatinya kaget dan gerakam pun sedikit merendek. Kalah menang pertarungan jago kosan hanya tertaut dalam waktu sekejap mata, siapapun dilarang memecah perhatian, hanya sepersepuluh detik Kiam Ping melengos, kedua gembong silat lawannya sudah tentu tidak mengabaikan kesempatan baik ini, serempak mereka mengebu dengan serangan gencar berusaha merebut posisi, sehingga Kiam Ping didesaknya mundur lima langkah. Untung liok Kiam Ping letas menyadari kesalahannya, pikirnya, pihakku hanya dua orang jago-jago kosin lawan dan masih akan berdatangan lebih banyak lagi, kalau terlalu lama salah-salah kami berdua bisa celaka diizini, matanya yang mendelik gusar seperti hampir mencelat keluar, di tengah gejolak amarahnya mendadak dia merobah permainan silatnya, tangan kanan membundar sementara tangan kiri melingkar di depan dada lalu dikontak bersama, sekaligus dia melontarkan jurus Long Jiao King Tian dan Will Long Ting Gak, dua jurus tunggal yang tiada taranya. Teng Ling Loko Ai dan Taibok Itsyu sedang kegirangan bahwa rangsekan mereka bakal merobohkan lawan, mendadak dilihatnya lawan merobah permainan, serangan yang dilancarkan ternyata begitu menakjubkan, belum pernah mereka saksikan selama haitab Jeuru Silat sebagus ini, deizat mereka memeras otak Kiam bagaimana harus menyambut serangan ini. Tau-tau damparan angin keras laksana amukan badai telah menggulung mereka. Will Yong Chiang Hoat memang merupakan ilmu pukulan yang sakti mandraguna, dahulu delapan Chiang Bunjin dari aliran. Besar pun tidak kuat menghadapi sejurus permainannya betapa tangguh pelukang kedua orang ini juga belum setanding dengan gabungan delapan Chiang Bunjin, mana kuasa mereka melawannya. Seperti arwah hampir copot, nyali mereka pun pecah, seperti berlomba saja mereka berusaha berkelit, dengan ketangkasan gerak tubuhnya, meski berhasil mereka menghindar terjangan langsung, tak urung damparan angin kencang itu pun masih menyerempet mereka sehingga terlempar jauh beberapa tombak. Untung cukup tangkas mereka menyingkir, walau isi perut terluka parah, berkat lekang mereka yang tinggi, sekuatnya mereka menahan darah yang hampir tumpah dari mulut, begitu terbanting jatuh sigap sekali mereka masih bisa melompat berdiri, namun pandangannya mentellong kepada liok Chiang Ting keringat dingin membasai jidat, punggung pun semilir dingin oleh keringat yang bercucuran. Untuk melancarkan je urus wilong tinggak Chiang Ting cukup membuang tenaga karena jurus ini memang terlampau ganas dan keras, sejenak dia pun berdiri menahan diri serta siap tempur pula. Belak, beluk mendadak suma linghong terpental delapan kaki jatuh terduduk di tanah, mukanya seketika pucat, jelas dia terluka dalam, menolong orang lebih penting, lekas dia menyelingap ke sana, di mana kedua tangannya bergerak tenaga pukulannya dilontarkan pula, berbareng mulut berseru, Hiante tak usah khawatir, lekas semua dialirkan tenaga murni, lindungi isi perut dan sembuhkan luka-luka, Cui Hun Jiu dan Leng Pwe Ing yang mengeroyok lawan berhasil memukul jatuh suma lingkong, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, mendadak bayangan orang berkelebat, berbareng angin kencang pun menampar tiba lekas mereka mencelat mundur berpencar kedua arah, namun sigap sekali mereka sudah menubruk maju pula. Khawatir pertarungan di sini melukai adik angkat sendiri, beruntun Liu Kiam Ting mementak dua tangannya terayun bersama, sekaligusnya menyerang enam J Urus, hingga lawan dirabunya mundur lima langkah. Sementara itu Teng Ling Loko Ai dan Tai Bok Itsyu yang terluka parah mendapat kesempatan untuk mengundurkan diri. Dengan kekuatan santai Ico An dan Leng Pwe Ing, betapapun mereka bukan tandingan Liu Kiam Ting terpaksa mereka menggunakan kelincahan gerak tubuh untuk melayani rangsakan Liu Kiam Ting. Padahal benci Liu Kiam Ting terhadap mereka sudah tak terlukiskan dengan kata-kata, kesempatan ini tak boleh diabaikan, khawatir bala bantuan musuh datang pula segera serangannya lebih gencar dan keji. Sekali pukul dia bikin gerakan lawan kesear kacir, lekas kedua kaki bergerak dengan Ling Hai Po Hoat dengan kecepatan yang tak terukur, tiba-tiba dia menyelingap ke belakang Cui Hun Jiu, sekali cengkram. Dia pegang Jan Kin Hiat di pundak lawan. Cui Hun Jiu santai Ico An sedang berputar ke belakang, mimpi juga tidak menduga gerakan lawan seperti setan telah menyelingap ke belakang, seketika dia rasakan tulang pundaknya kesakitan, seluruh lengan kiri Lung Lai Badam pun lemas sambil memperkeras cengkramannya Liu Kiam Ting mementak beringas. Hem Ting Kiong mengerahkan seluruh kekuatannya ketlonggoan serta mendirikan cabang markasnya di Kang Lam, apa maksud tujuan mereka? Di mana sekarang Hem Sim Leng Mo belum lama lohu ditarik masuk ke dalam Hem Ting Klong, soal-soal itu tak bisa kujelaskan dia insyaf urusan ini menyangkut mati hidup pihaknya, sekarang belum tiba. Saatnya membeber rahasia ini, maka dia pantang membuka mulut. Berdiri alis Liu Kiam Ting, rasa dongkol, gemas dan amarahnya beberapa hari ini seketika meledak tenaga cengkramannya lebih diperkeras lagi, kelima jarinya sampai menembus kulit daging, darah meleleh keluar, saking kesakitan Cui Hun Jiul menjerit dengan badan bergetar pula mau jawab tidak bentak Kiam Ting. Setan keparat, kau boleh menyiksaku sampai mati, pasti ada orang menuntut balas kematianku, makin menyala amarah Liu Kiam Ting, tangan kiri segera menekan Beng Bun Hiat tenaga pun dikerahkan, Cui Hun Jiul mengerang tertahan, badannya limbung dan melosok jatuh. Dalam pada itu Sumaling Hong sudah rampung semadi, kesehatannya pulih, rasa sakit telah lenyap. Segera dia melompat berdiri, bersama Liu Kiam Ting mereka berpencar menggeledah perkampungan ini. Waktu mereka tiba di belakang kamar batu, dilihatnya Tio Hok sudah menanti di belakang kebun sambil menuntun tiga ekor kuda, dengan gugup dia berteriak begitu melihat Kiam Ting berdua, siau hiap lekas kita berangkat, kalau terlambat mungkin bisa celaka, kawanan iblis sudah merat semua, lalu dia mendahului cemplak kepung geung seekor kuda terus diberdal keluar pintu. Liu Kiam Ting seperti teringat sesuatu, segera dia berkata kepada Sumaling Hong, kalian berangkat lebih dulu, aku segera menyusul, bukan menerjang keluar dia malah memutar pula menerjang masuk kembali ke talian perkampungan Tio Hok bawah Sumaling Hong menuju ke Cucakau, kuda mereka dapat bertari dengan kencang titik jiarak sepuluh lihannya ditempuh setanakan nasi, dari kejawaan sudah tampak sebuah kudil kecil terletak di atas bukit, tengah mereka. Membedah kuda dari belakang terdengar pula darap lari kuda yang dipacu secara kilat, ternyata Liu Kiam Ting sudah menyusul. Waktu Sumaling Hong berdua menoleh ke belakang, tampak asap tebal membumbung tinggi ke angkasa, Liu Kiam Ting hanya tersenyum lebar ke arah mereka cepat sekali mereka sudah tiba di depan kuil itu. Terdengar suara gaduh seperti benda-benda berat saling bentur diseling suara bentakan dan makian, kiamping bertiga tahu ada kejadian apa-apa di dalam, serempak mereka menyerbu ketalaem. Tampak belasan lelaki berpakaian ketat merubung sebuah kerangkeng kayu yang besar, beramai-ramai mereka menggerakkan gaman apa saja yang terpegang sedang menghajar ke arah kerangkeng kayu itu. Di talaem kerangkeng beberapa piausu yang terluka berusaha melawan dengan tekat yang membara, ternyata di waktu kiamping berdua masih terkurung di kamar batu, secara dianggiam Tiohok telah mengadakan kontak dengan para piausu yang terkurung dalam kerangkeng, supaya mereka pun bersiap menyambut gerakan dari luar. Tai Bok It Sin ngacir dengan luka parah, Cui Hun Jiu Santai Ico An juga mati, Markas cabang di Giyok Hangbo sudah kehilangan pimpinan, kekuatan hemping Kiong di Kang Leboleh dikata sudah jatuh. Anak buahnya yang menjadi berpikir hendak merebut sangu untuk menempuh perjalanan Untung kawanan piausu yang terluka itu masih kuat melawan dan mempertahankan barang kawalan mereka di saat keadaan sudah kritis, Syukur Kiamping bertiga memburu tiba tepat pada waktunya. Serombongan penunggang kuda tampak mengiring dua buah kereta menempuh perjalanan menuju ke utara, di atas kereta terdepan tertancap sebuah panji sutra segitiga yang terselam dua huruf hang, yang panji putih dengan tulisan hitam tampak berkibar megah di atas kereta. Puluhan orang berkuda itu ternyata bukan lain adalah rombongan hang yang piaw klok yang ditolong Liu Kiamping, belasan penunggang kuda itu kelihatannya banyak yang terluka karena wajah mereka banyak yang pucat. Kereta paling belakang tertutup rapat oleh kain hitam hingga angin pun tidak tembus ke talem, dari dalam kereta serirek terdengar suara rintihan semenara itu Tiohok Sipelopor perjalanan jauh berada di depan sedang tarik suara dengan suara lantang dan sikap senang dan bangga. Perjalanan masih cukup jauh untuk tiba di tempat tujuan kota Tiangsa. Seorang lelaki berwok berusia empat puluhan menjepit perut kudanya memburu maju ke depan, dengan tertawa dia menjura ke pacial Liu Kiamping, katanya, kali ini berkat bantuan Tiang Bun Jin sehingga seluruh rombongan kita dapat diselamatkan, seakan kita hidup kembali, sekarang Tiang Bun Sudi membantu pula dalam pengawalan ini, sungguh tak terhingga rasa terima kasih kami. Biarlah setelah Lok Yau Toh sudah sembuh, akan kami haturkan terima kasih ah, urusan sekecil ini kenapa dibuat pikiran ucapan Hu Chong Yau Toh terlalu berat. Apalagi Suma S.A.M.T.E. pernah mendapat bimbingan dan rawatan Lok Yau Toh, budi setinggi gunung ini pantas dibalas, bicara tentang J.A.S.A. haruslah dicatar pahala Tiohok paling besar, berkat usahanya yang berani hingga rombongan besar ini dapat diselamatkan, sepantasnya dia yang menerima pahala, Hu Chong Piao Toh bergelar tipi Kim Tu, Golok Emas Lengan Besi, Tan Kian Tai, Tokoh Li Hai dari Hoa Yang Pei, Pat Kua Toh Hoat yang diakinkan dengan 64 calon jarang menemukan tandingan, jiwanya terbuka, lapang dada dan setiap pada janji, karena supal pergaulannya amat luas dan mendapat banyak penghargaan kaum perselatan Tanti Chi Kim Hoan mengangkatnya sebagai tangan kanannya yang terpercaya dalam pengawalan kali ini, karena lawan teramat, tangguh, meski dia tertawan, untung tidak terluka.